Lama menetap di Perancis ternyata tidak merubah rasa kecintaan anggun cesasni terhadap tanah tumpah darahnya Indonesia. Bahkan anak tercintanya Kirana, yang lahir dan tumbuh besar di negara penghasil anggur terbesar di dunia tersebut, fasih berbahasa Indonesia. Yang lahir gede di Indonesia, minumnya minum di Indonesia, kalau enggak makan nasi enggak lah, masih enggak kenyang. Dan anakku yang tinggal, yang lahir di Perancis, yang tinggal gede di sana, baru umur 8 tahun, dia fasih bahasa Indonesia, namanya Kirana, bukan nama-nama aneh gitu, dan dia itu tadi. Fasih bahasa Indonesia. Buat aku sisi nasionalisme itu ada di bahasa sebenarnya. Dan di, sebagaimana satu orang itu bisa mengaktikan atau memberi kembali ke negaranya. Bukan atribut yang di luar, yang kelihatan. Hal tersebut menjadi ironis ketika orang Indonesia asli yang berada dan tinggal menetap di bumi tercinta ini, bersikap kebarat-baratan, yang membuat anggun mempertanyakan rasa nasionalisme yang didengung-dengungkan selama ini. Buat aku gini loh, atribut nasionalisme itu tuh bukan hanya sekedar punya paskor Indonesia, atau pakai batik, kayak gitu-gitu. Apalagi kan soalnya banyak sekali orang yang dibilang WNA, tapi ternyata itu Indonesia banget. Tapi justru banyak yang WNI, orang Indonesia beneran, punya anak mukanya Indonesia, bentuknya Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, dan malah kebule-bulean. Nah itu jadi letak nasionalisme mereka di mana? Sebagai anak sematawayang, pastinya Kirana yang masih berumur 8 tahun, sangat dekat dengan anggun. Apapun kegiatan anggun, Kirana sudah hafal kebiasaan ibunya, yang memang suka melakukan perjalanan dan melang-lang buana. Jadi kalau aku prabel ini, memang kalau untuk dalam sisi kerja, sebisa mungkin tuh lebih mepet. Jadi aku sebenarnya udah tahan banting sih. Jadi anakku nggak masalah, anakku juga tahu. Dari dulu udah ngerti, mamahnya suka melang-lang buana. Janti dan Anang pun melewankan waktu berdua dalam suasana romantis. Tapi benarkah Aurel sendiri sempat menolak jalan di syuting? Seperti apa pula tiga lucu arsi yang begitu membahagiakan Anang dan Asyanti? Kalau aku bilang dari sini yang bagus tadi. Ini kan stok-stok saja. Stoknya kamu di situ. Nah ini bagus, kalau ini sih bagus banget. Satu. Lagi. Tidak. 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 Aku nyatakan ini. Allah, rumahnya banyak banget, rumahnya banyak banget. Ya Allah, anak murah ini. Oke, Allah, beri salam. Ya, Asyik. Udah yang, Udah yang, Udah yang, Udah yang, Udah yang. Asyik mirip siapa? Ayah. Asyik mirip ayah. Asyik anak siapa? Eh. Emang, emang aku lagi lepas itu, uang mas aku. Nanti, nanti, nggak sekarang. Apa? Ini awalnya nggak mau syuting, Udah. Aduh. Bentar, Kakak nggak mau syuting. Ya, apa itu nggak mau syuting? Ya, mau disini tuh ya. Terus kesini mau ngapain, Udah? Nggak mau. Nggak mau party. Nggak mau putih. 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 Bule. Bule-bule belanja-belanja. Coba aku kaya eksotis. Bule-bule. condemn punנDING syuting ya. Bule. Ini hamil udah lebar segede Sementara itu Arsy yang kini berusia satu tahun lebih makin menunjukkan perkembangan yang menarik. Membahagiakan Ashanti, mengalir darah seni dalam dirinya dari Ashanti dan Anang yang seorang penyanyi. Arsy pun mulai menunjukkan bakat bernyanyi. Satu dua laku mulai dihafal dan... Yanti dan Anang pun melewatkan waktu berdua dalam suasana romantis. Tapi benarkah Aurel sendiri sempat menolak jalan syuting? Seperti apa pula tiga lucu Arsy yang begitu membahagiakan Anang dan Ashanti? Kalau aku bilang dari sini ya, bagus tadi. Ini kan stoknya, silakan aja. Stoknya kamu di situ. Nah ini kalau ini bagus banget. Satu. Selamat malam. Ini, Allah, bubunya banyak banget, bubunya banyak banget, ya Allah, anak-anak minta. Oke, Buna Bali, sambil. Jom, Arsie, jom. Jom, 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 jom. Arsie, mirip siapa? Ayah. Anak. Arsie, mirip ayah? Arsie, anak siapa? Ayah. Itu, emang, emang kaku lagi lepas, tuh, emang kaku. Nanti, nanti, gak sekarang. Apa itu? Ini, Allah, gak mau syuting, ini. Aduh. Bentar, kakak gak mau syuting. Ya, apa itu gak mau syuting? Terus kesini mau ngapain, Bunda? Ya, mau, ya, mau. Mau party? Mau syuting? Ya, kesini mau dari bule? Nggak, aku mau tikus. Bule, bule belanja-belanja. Ya, itu, emang bule suka muka-muka awal. Kalau, kalau bule yang baik, bisa agama, gak apa-apa. Indonesia. Muka Indonesia maksudnya. Bule kan mantan, kan? Kau, kayak eksotis. Ini, Bunda, bisa gak... Kalau kata orang bule, hot. Iya, Bunda, tapi bimu yang syutingnya. Ini, very hot. Tapi, bari. Tapi, ajak bule aku di sini, gak sih? Ini, ini hamil udah lebar segede apa dan sampai sana gini. Ya, kayaknya kamu... Dia tuh selalu yang, aku makan apa? Udah, gak apa-apa. Pokoknya yang penting abis hamil tuh badan harus kurus lagi. Aku suka bercanda, sekalang aku gak kurus lagi. Gue, gitu. Tapi, dia bilang, waktu ngamil Arsi kan aku naik 27 kilo. Tapi, udah turun 27 kilo banget. Terkurus, tiba-tiba kan ngamil lagi. Jadi, dia yakin bahwa kamu tuh orangnya bisa. Sementara itu, Arsi yang kini berusia satu tahun lebih makin menunjukkan perkembangan yang membahagiakan Ashanti. Mengalir darah seni dalam dirinya dari Ashanti dan Anang yang seorang penyanyi. Arsi pun mulai menunjukkan bakat bernyanyi. Satu dua lagu mulai dihafal.